Peringatan Hari Dharma Samudera Hari Dharma Samudera diperingati setiap tanggal 15 Januari setiap tahunnya. Peringatan ini ditujukan untuk memperingati peristiwa heroik yaitu pertempuran laut aru antara tentara Indonesia dengan Belanda untuk membebaskan irian barat pada tanggal 15 Januari tahun 1962 di perairan Maluku. Perang ini terjadi dikarenakan Belanda melanggar perjanjian konferensi Meja Bundar KMB dan tidak mau menyerahkan irian barat ke Indonesia. Hal itu membuat Indonesia mulai melancarkan operasi senyap atau operasi rahasia dengan mengirimkan pasukan ke irian. Ada tiga kapal Republik Indonesia KRI yang dilibatkan dalam operasi rahasia untuk mengintai kekuatan armada Belanda yang ada di sekitar irian barat yaitu KRI Macang Tutur, KRI Macang Kubang, dan KRI Harimau. Fusi rahasia ini diberi nama STC-9, satuan tugas khusus tanggal 9 Januari yang dipimpin oleh Sudomo. Pada tanggal 15 Januari tahun 1962, ketiga kapal ini semakin dekat ke irian, namun sayangnya diketahui oleh Belanda. Pertempuran yang tidak seimbang pun terjadi dan mengakibatkan Komodor Blus Sudarso dan awak kapal yang berada di KRI Macang Tutur menjadi korban, sedangkan KRI Harimau dan Macang Kubang selamat. Setelah peristiwa itu, pertempuran laut antara Indonesia dan Belanda tidak pernah terjadi lagi. Hal ini dikarenakan masyarakat irian barat memilih bergabung dengan Indonesia. Pertempuran di Laut Alu tersebut menjadi peristiwa heroik yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pertempuran di Laut Alu tersebut menjadi peristiwa heroik yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!